Rasulullah SAW senantiasa menggarisbawahi pentingnya, indahnya, bagusnya, berartinya Masjid Al-Aqsa bagi kaum muslimin Maka ini adalah menjadi sebuah tempat yang sangat penting bagi tiga agama di dunia Khususnya di satu kompleks yang namanya Kompleks Masjid Al-Aqsa Atau Haikal Sulaiman dalam pandangan orang-orang Yahudi Jadi gini ceritanya teman-teman sekalian Nah ini tentang term ya, tentang sebuah istilah Kalau kita biasa menyebut Masjid Al-Aqsa Itu adalah berdasarkan Al-Quran Jadi Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjid Al-Aqsa Maka Masjid Al-Aqsa itu adalah satu tempat yang dinamakan Kompleks Al-Aqsa Jadi Kompleks Masjid Al-Aqsa Kenapa dikatakan Kompleks? Karena memang pada saat itu bentuknya bukan kayak sekarang Jadi bentuknya cuma sebidang tanah Dan sebidang tanah itu disebut dengan Masjid Al-Aqsa Dan memang ya salahnya orang Indonesia adalah Karena mereka tuh kalau bicara tentang masjid itu harus kayak ada bangunannya Harus ada kubahnya, harus ada bintang dan bulannya Enggak sih sebenarnya Ciri-ciri masjid atau syarat-syarat masjid itu sebenarnya cuma tiga Pertama adalah dia punya tempat, jadi satu tempat tertentu Yang kedua adalah dia punya batas gitu ya Jadi batas-batas yang dikatakan masjid Sehingga kalau orang berada di dalamnya berarti berlakulah hukum-hukum masjid Yang ketiga adalah dia punya kiblat Itu aja sih Maka sebidang tanah itulah yang disebut dengan Masjid Al-Aqsa Bukan seperti yang salah duga oleh beberapa orang-orang pada zaman sekarang Oh Masjid Al-Aqsa itu ya Ustaz ya Yang ada kubah emasnya Bukan, itu kubah as-sohroh atau kubah batu Karena Umar bin Khattab ketika pergi ke sana Dia melihat ada satu tempat dan ada batu di sana Dan dia berkata inilah tempat Rasulullah SAW Maka dibuatkan kubah disitu Maka dinamakan kubah yang melindungi batu Atau kubah yang dibawahnya ada batu Itu kubah sohroh yang berwarna emas Sedangkan ada tempat lagi yang di depannya kubah sohroh Itu ada satu masjid yang kubahnya warnanya abu-abu gitu ya Itu juga bukan Masjid Al-Aqsa Tapi namanya adalah Masjid Qibli atau Masjid Qiblat Dan yang dinamakan Masjid Al-Aqsa kalau gitu apa? Yang dinamakan Masjid Al-Aqsa adalah ya Satu kota itu, satu kompleks itu yang dinamakan dengan Masjid Al-Aqsa Disitu sendiri ada banyak sekali kubah-kubah Ada banyak sekali bangunan-bangunan Ada banyak sekali tempat wudhu dan seterusnya Maka inilah yang disebut dengan Masjid Al-Aqsa Sedangkan orang-orang Yahudi itu menganggap itu adalah Haikal Sulaiman Dan Haikal Sulaiman ini memang sudah ancur sih Nanti kita akan jelaskan Tapi masih ada satu tembok yang tersisa daripada Haikal Sulaiman itu Yang mereka sebut dengan tembok ratapan Yaitu adalah tembok kira-kira di sebelah barat daripada Masjid Al-Aqsa Atau sebelah barat daripada kompleks Al-Aqsa ini Dan memang kompleks Al-Aqsa ini kita sudah tahu adalah kompleks yang sangat ancient Kompleks yang sangat kuno yang memang disucikan oleh tiga agama Nah jadi sekarang teman-teman sudah tahu ya Kenapa sih Masjid Al-Aqsa itu disucikan oleh tiga agama Pertama oleh orang-orang Yahudi Yang kedua adalah oleh orang-orang Nasrani Yang ketiga adalah oleh orang-orang Muslim Nah sekarang kita coba cerita dulu Kok bisa sih orang-orang Yahudi itu masuk ke sana Dan kok bisa sih orang-orang Yahudi itu ya juga keluar dari sana Pertama-tama teman-teman sekalian tahu Bahwa Yahudi itu dulunya dikenal dengan nama Bani Israel Jadi Bani Israel ini adalah keturunannya Nabi Ya'kub AS Jadi Nabi Ya'kub sendiri itu bergelar Israel Yang artinya adalah kekasih Allah Dan dia punya dua belas anak Salah satunya teman-teman pasti sudah tahu Jadi ada dua belas anak dari empat istri Jadi ada empat istri ada dua belas anak Yang teman-teman pasti kenal adalah Nabi Yusuf Itu adalah anak daripada Nabi Ya'kub Nabi Yusuf dan sebelas saudaranya yang lain Itu mereka yang disebut dengan Bani Israel Dan kita sudah tahu juga Yusuf itu nanti menjadi bendahara Mesir Lalu kemudian orang-orang Bani Israel nanti masuk ke Mesir Lalu beranak pinak di sana Singkat cerita kemudian mereka diperbudak oleh Fir'aun Lalu Fir'aun itu didatengin oleh Nabi Musa dan Harun Maka Nabi Musa dan Harun itu ngajak mereka pergi dari Mesir Untuk menuju ke satu tempat yang dijanjikan oleh Allah SWT Dan kita sudah tahu juga di dalam Al-Quran Ketika Nabi Musa itu datang ke sana Ketempat itu bertemu dengan orang-orang Yang orang-orang itu kasar, gede Inilah yang dinamakan dengan orang-orang Filistin Jadi orang-orang yang memang asli di situ Orang Filistin Maka kita kenal sekarang namanya daerah Filistin atau Palestina Tapi orang-orang Yahudi kan gak mau masuk Allah katakan di dalam Al-Quran Mereka malah ngece Mereka malah berbuat sesuatu yang tidak pantas kepada Nabi Musa Sampai mereka menyakiti Nabi Musa Gitu kan ya, sampai Nabi Musa berkata Lima tu'zunani Gitu kan ya, kenapa engkau menyakiti aku Dengan apa? Ya memasihati Nabi Musa Tidak mengindahkan perintah Allah yang dibawa oleh Nabi Musa Lalu kemudian mereka ogah-ogahan ikut Nabi Musa Padahal Nabi Musa sudah menunjukkan mereka banyak sekali mujizat Dan sudah mengurus mereka Tapi ketika mereka diminta untuk berperang Masuk ke dalam daerah yang sudah dijanjikan oleh Allah SWT Mereka malah bilang Enggak deh, makasih, kami gak mau ikut-ikutan Kami ngeri ngeliat orang-orang yang ada di sana Udah, kamu aja yang perang sama Tuhanmu Kami gak mau ikut-ikutan Kami disini duduk-duduk